Halo everyone, welcome back again Ini channel aku Nova Di video kali ini aku mau nge-share ke kalian Skincare terbaru yang aku pake Nah jadi sebenernya Aku tuh keracunan juga Sama salah satu selebgram Nah kalian tau kan selebgram Abil Haag Nah kalian liat deh kulitnya Udah putih mulus Terus keliatannya tuh bukan putih Pucat, tapi putih yang natural Dan sehat gitu Nah karena aku penasaran skincare apa yang dia pake Akhirnya Aku menemukan ternyata dia Pake skincare-nya Ibright Skin Nah jadi sekarang aku mau Kasih sedikit review ke kalian Sebenernya Skincare ini tuh bagus atau enggak Akhirnya aku udah Nggak penasaran lagi sama skincare ini Karena udah tau dan mau Share ke kalian Oke sebelum ke videonya seperti biasa Yang baru mampir di channel aku jangan lupa untuk subscribe Like and comment di bawah Kasih aku kritik, saran atau apapun itu Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku disini So keep on watching Oke sekarang kita langsung aja Disini aku udah pegang Satu rangkaian skincare Dari Ibright Skin Nah jadi skincare yang aku punya ini sesuai dengan jenis kulit aku Nah by the way jenis kulit aku itu berminyak Terus sensitif dan kadang juga suka ada jerawat atau perutusan kayak gitu Jadi aku beli skincare ini dengan sesuai tipe skin wajah aku itu kayak gimana Nah jadi alasan aku beli skincare ini bukan semata-mata karena aku tertarik Karena selebgram itu pake terus mukanya wajahnya jadi kinclong putih kayak gitu Tapi yang aku suka juga dari skincare-nya Ibright Skin ini Ini tuh aman banget dipake untuk wanita yang sedang promil, sedang hamil, ataupun sedang menyusui gitu Kebetulan banget karena aku disini habis melahirkan dan aku baru 6 bulan otomatis masih menyusui Nah jadi aku harus banget dong cari skincare yang bener-bener aman ya kan Nah jadi aku pilih skincare dari Ibright Skin ini gitu Nah disini aku beli serangkaian yang acne series ya Yang pertama disini aku punya acne refreshment facial wash Kita lihat dulu dari packagingnya Kalian bisa lihat kemasannya itu warna putih yang dibaluti dengan kemasan warna jauh seperti ini Terus di bagian sininya ada warna gold jadi terkesan lebih elegan gitu Tapi tetap fresh Nah terus disini kita ada pump-nya Jadi gak takut tumpah gitu Untuk sekali pemakaian biasanya aku satu pump aja itu udah bisa banget cukup banget buat mencuci wajah aku Jadi acne refreshing facial wash ini diperuntukkan untuk yang kulitnya oily dan acne skill tipe Terus disini itu sebanyak 100 ml jadi ini lumayan besar ya Dan untuk highlight ingredients atau bahan aktif yang ada di facial wash ini Yang pertama itu adalah tea tree oil, chamomix, aloe vera, lalu kokomus, satipus, fluid Nah jadi yang bisa mengendal si jerawatnya itu karena ada kandungan tea tree oilnya Nah tea tree oil ini bagus banget untuk menghilangkan jerawat, menghilangkan bakteri-bakteri penyebab jerawat Kayak gitu dan ini bener-bener manjur banget setiap aku jerawatan Memang harus selalu ada kandungan tea tree oil di skincare aku Terus disini juga ada aloe veranya untuk menenangkan si wajah kita Dimana kalau misalkan kita ada jerawat yang meradang seperti itu Jadi bisa merelaxasi si jerawat yang meradang tadi Nah fungsi dari si facial wash ini Selain untuk membersihkan wajah kita Ini pun bisa membantu kulit kita siap menerima nutrisi dari toner Ataupun krim wajah yang akan kita pakai selanjutnya Nah dan untuk harganya sendiri yang banyaknya 100 ml ini Itu cuma 75 ribu aja Terus kalian bisa lihat tekstur dari si facial wash ini Dia seperti sabun pada umumnya Terus untuk warnanya itu bening seperti ini Untuk cara pemakaiannya sendiri Sebelum kita langsung pakai sabunnya Kita harus basahi dulu wajah kita Agar nanti ada sedikit foam yang keluar Untuk membasihkan kulit wajah kita Atau kalian bisa tuangkan sabunnya Terus dipercikkan air Kalian usap-usap dulu Baru kita aplikasikan ke muka Nah jadi kalian bisa lihat sendiri Memang gak terlalu banyak keluar busa Tapi setelah kita mencuci muka Itu kerasa banget Wajah lebih bersih Dan gak ngasih efek yang kayak kulit kering Atau jadi ketarik gitu Setelah mencuci muka pakai facial wash ini Jadi facial wash ini gak mengangkat seluruh minyak yang ada di wajah kita Ini bagus banget Karena biasanya ada salah satu produk skin cap Pencuci wajah yang khusus untuk cerawat itu Setelah mencuci muka kadang kulit kerasa kering Ketarik Nah itu yang gak bagus Oke selanjutnya disini aku punya Essential Acne Front Serum Seperti ini kemasannya Dan ini tuh banyaknya cuma 15ml aja Jadi kecil seperti ini Untuk tempatnya Packagingnya seperti ini Dan ada foamnya juga Kalian bisa lihat sendiri Tekstur dari serum ini Dia lebih ke gel ya Tapi pada saat kita aplikasikan ke wajah Dia ringan banget Langsung mencair dan mudah meresap ke wajah kita Nah untuk highlight ingredientsnya Atau bahan aktifnya Yang pertama tentu aja Ada kandungan tea tree oilnya Terus ada juga salicylic acid Dan yang terakhir adalah allantoin Untuk fungsi serum ini sendiri Jadi karena ada ketiga bahan aktif tadi Itu sangat efektif banget Mematikan kuman penyebab jerawat Mendinginkan wajah Dan meredakan iritasi akibat si jerawat tadi Jadi untuk cara pakainya Cukup kita oleskan secara tipis-tipis aja Dan merata ke wajah kita Lalu kita tunggu dulu selama 5-10 menit Baru kita lanjut ke day cream Ataupun night creamnya Dan untuk harganya sendiri Serum ini tuh cuma Rp45.000 aja Lanjut ke produk yang selanjutnya Disini aku punya acne white cream Dan untuk banyaknya sendiri Ini 10 gram Dan acne white cream ini Bisa dipakai ya Untuk for all skin people Jadi untuk semua jenis kulit Bisa dipakai walaupun ini acne white cream Untuk highlight ingredientsnya Disini ada Santella Asiatica Ini bagus banget untuk wajah Dan fungsinya sendiri Untuk meredakan iritasi Ataupun luka Dan peradangan yang ditimbulkan oleh jerawat Lalu mengeringkan jerawat secara cepat Bisa juga untuk memudarkan Floh hitam atau heifer pigmentasi Lalu bisa mengangkat sel kulit mati Dan yang terakhir Bisa menghilangkan bekas jerawat Yang memerah Ataupun yang menghitam Nah jadi untuk tekstur Dari si krim malangnya Dari acne white cream ini Itu sangat lembut banget Ya smooth sekali Jadi dia gak lengket sama sekali Tekstur creamnya ini Nyaman banget Pada saat kita pakai ke wajah Membuat wajah kita semakin Kerasa ombak Terus kerasa kenyal-kenyal gitu Di wajah Dan mudah menyerap juga Kadang ada juga ya Wanita yang lagi promil Atau lagi hamil Menyusui Takut banget pakai krim-krim Krim siang Krim malam kayak gitu Nah aku saranin ke kalian sih Karena aku juga pakai Sekarang lagi menyusui Dan ini tuh bener-bener aman banget Jauh banget dari kandungan yang berbahaya Seperti merkuri Hidroquinone Steroid Ataupun paraben Dan yang lainnya Jadi ini tuh bener-bener aman Aman juga dari resiko Ketergantungan Atau efek samping yang negatif Walaupun kita pakai Dalam jangka yang panjang Dan untuk harganya sendiri Ini Rp120.000 Oke yang terakhir Kita lanjut ya Ke sunscreen Nah ini sunscreen cream Ini ada UV protectionnya Tentunya Ini for all skin type Jadi bisa dipakai Untuk semua jenis kulit Banyaknya 10 gram Dan untuk highlight ingredientsnya Dia terdapat Titanium, dioksid, dan vitamin E Dimana kedua kandungan ini Memang bagus banget Untuk wajah kita Selain menjaga kulit kita Terpapar dari sinar UVB dan UVA Dia juga bisa mencerahkan wajah kita Membapkan wajah kita Untuk teksturnya sendiri Kalian bisa lihat Jadi ini tuh sama Kayak cream malamnya Cream malam sama cream siang ini tuh Teksturnya sama Dia smooth Terus gak lengket sama sekali Kalian bisa lihat warna sunscreennya itu Ini lebih Agak kekuning Kalau yang cream malam itu lebih putih Nah Terus dia juga bisa ngasih efek tone up Kalian bisa lihat sendiri Setelah aku pakai ini Bisa terlihat perbedaannya Yang paling aku suka dari sunscreen Dari Ebrite Skin ini Dia cepat terserap ke kulit Sehingga aman untuk kulit yang berminyak Ataupun sensitif Dan dia juga mampu meretakan kulit wajah kita Untuk harganya sendiri Sunscreen creamnya ini Cuma Rp60.000 Nah aku cuma Ngabisin Rp280.000 aja Skincare yang aku pakai ini Bener-bener worth it banget untuk dibeli Dan hasilnya bagus banget Disini aku mau kasih lihat testimoni Dari awal pemakaian Dari yang awalnya aku berjerawat Sampai akhirnya merda-merda-merda Kita lihat before afternya Ini adalah sebelum aku pakai Jadi memang lagi ada breakout Karena memang bener-bener sensitif banget Wajah aku itu Pada saat ini aku lupa cuci muka pada malam hari Alhasil pada pagi hari Langsung muncul semua jerawat di wajah aku Memang gak terlalu parah Tapi ada banyak gitu Bintik-bintik kecil merah banyak di wajah aku Nah terus untuk hari pertama Aku gak kasih lihat Gak ada fotonya Karena gak kelihatan juga gitu loh efeknya Jadi aku cuma per 3 hari Aku kasih lihat setelah pemakaian cream ini Nah terus untuk yang ketiga hari ini Kalian bisa lihat sendiri Si jerawat yang meradang Itu udah sedikit meredah Terlalu sensitif lagi Ini udah lumayan banget kan lah ya Gak terlalu seperti foto yang pertama Lanjut ke foto pada saat ke 6 hari Berarti ya Nah ini dia Nah kalian bisa lihat Si jerawatnya udah hampir gak kelihatan sama sekali Jadi ini berarti udah seminggu ya Pada saat seminggu pemakaian Terus si flag flag hitam pun ikut tersamarkan Bener-bener aku suka banget Dan kaget tentunya Karena cuma dalam 1 minggu aja Jerawat aku udah bener-bener Membaik banget Yang terakhir ini ada Di pemakaian ke 9 hari Nah disini udah bener-bener Si jerawat gak ada sama sekali Tinggal sih Flag flag hitam Dan itu sangat sedikit banget Bener-bener udah tersamarkan Dan nanti pada saat kalian sudah pakai selama 2 minggu Wajah kalian kembali ke normal Gak ada jerawat Gak ada flag hitam Bener-bener kembali mulus Nah pada saat aku pertama kali pakai serum ini Memang ada yang sedikit aku gak suka sih Karena mungkin pada saat itu juga Jerawat aku memang lagi meradang banget Jadi pada saat awal pemakaian Kerasa perih seluruh wajah Kerasa panas seluruh wajah Aku setelah pakai si serum ini Tapi untuk pemakaian di ketiga hari Dan selanjutnya ini aman-aman aja Gak pernah aku ngerasa Kayak panas lagi Kayak pedih-pedih gitu kulitnya Jadi Kalau kalian punya kulit wajah yang berjerawat Yang meradang Kalian harus tahan Di hari pertama dan hari kedua Nah itu dia Sedikit review dari aku Semoga kalian suka dan videonya bermanfaat Aku ingetin lagi ke kalian Yang baru mampir di channel aku Jangan lupa untuk subscribe Like and comment di bawah Dan jangan lupa untuk follow instagram aku Thank you for watching See you next time di video selanjutnya Bye bye